Welcome back to my channel Jadi hari ini tuh mobil saya tuh Lighternya gak nyala ya Mobil saya tuh Xpander Tahun 2019 Tapi entah kenapa Kalau lighternya gak nyala itu kita jadi panik ya Karena kalau misalkan kita di jalan Memerlukan Charger itu agak kerepetan Kalau lighternya gak nyala Jadi memang sekarang itu Satu kebutuhan ya Untuk lighter di mobil itu Untuk mengecas gadget kita Namun masalahnya Biasanya di sikring Jadi Mitsubishi Xpander itu Letak sikring lighternya dimana Yuk kita lihat sebenarnya dimana letak sikring lighternya Biar chargahan saya ini bisa nyala Dan saya bisa menikmati perjalanan Tanpa was-was Tanpa harus panik Kehabisan baterai Nah guys jadi kalau melihat Di buku panduan Ini ada di sekitaran Nomor 2 Atau nomor 6 Aksesori soket Biasanya Biasanya antara sikring ini Atau Pematik api ini Kita lihat ya Jadi sikring Xpander itu ada di sini Sama di depan ya Jadi kita harus buka dulu ini Konsol boxnya ini Bukanya gampang nih Dari sini nih Dari tuas ini Tinggal di Keluar dikit Nah ini langsung keluar Jadi tadi itu nomor 2 atau nomor 6 ya Kalau nomor 2 1 2 3 4 5 6 Antara ini sama ini ya Karena tadi 15 15 Ampere Kita cek yang ini Ini harus pakai penjepit ya guys ya Penjepitnya ada di box Sikring depannya Nah seperti ini Kita coba lihat ini yang nomor 2 Ini ternyata Ini masih bagus guys Enggak ada Enggak terlihat putus ya Berarti ada di nomor Ini Nomor 6 1 2 3 4 5 6 Kita coba yang nomor 6 Kita lihat nih yang nomor 6 ya Ini tadi nomor 2 Pindahin dulu Nah ini nomor 6 Dan kalau dilihat Benar guys Ini Kelihatan tuh Putus ya Putus Berarti ini harus diganti Sama yang baru Oke Sekarang kita Pasang lagi yang 15 Yang gak putus yang baru ya Di nomor 6 ini Nah ini sudah terpasang Ya 15 Ampere Nah ini yang tadi Karena saya mindahin dari sini nih Kebetulan saya cuma punya yang 20 Ampere Pasang aja kesini yang Pematik api ya Gak masalah Sudah terpasang Sudah terpasang 15 Ampere Kita coba hidupin Nah guys Karena pematik apinya disini tuh ada 3 ya Lighternya ada 3 Biasanya satu disini Satu di konsol ini Dan satu lagi ada di belakang sana Nah saya kebetulan suka nyelokinya disini Tengah biar enak ke penumpang belakang ya Ini udah saya masukin Dan kita coba Nyala gak nih kompenter saya Dan ternyata nyala guys tuh Ada lampunya hijau ya Nih Berarti ini betul Dari si kering nomor 6 Ya jadi Buat kalian yang punya expander Terus lighternya gak nyala Coba liat di box ini ya Ada di nomor Kalau gak nomor 2 Berarti nomor 6 Itu aja patokannya guys Karena dipanduan seperti itu Nah itu tadi guys Cara mengganti si kering lighter Di Mitsubishi Expander ya Jadi cukup mudah Tinggal dibungkar Laci di dashboard kita Lalu ganti Dan sekarang kita bisa Menikmati pergeraan tanpa was-was Dengan adanya charger Yang sudah nyala kembali Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya